Dapat, dapat, dapat. Mampir. 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 Shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zema Yan Yashin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ada satu peristiwa yang dimana ada dugaan pembubaran ibadah yang terjadi di Bandar Lampung tanggal 19 Februari 2023 ini, teman-teman. Dimana orang sedang beribadah dalam gereja dan kemudian ada beberapa oknum mendatangi gereja tersebut dan berusaha menghentikan ibadah. Dan kita tahu teman-teman bahwa negara kita sudah menjamin ya bahwa setiap orang itu berhak, punya hak untuk ibadah. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 yang dimana konstitusi menjamin setiap orang berhak untuk beribadah. Nah, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Ini bukan gedung gereja, dipakai gereja. ini bukan kemadahan saja. Lupa. 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 Hai ya 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 udah gitu aja Pak selalu begitu omongannya beribadah juga tahu beribadah dilarang kalau di tempatnya tempatnya jika sudah kalau di sini orang luar ini kalau tidak kalau tidak keluar sudah habis ini ini masing-masing ini ya ini kita urut juga kalau kalau beres ngapain ini lagi berdoa tolong sebentar kasih waktu lagi berdoa semua lagi berdoa kalau lagi berdoa tetap kalau terus kebebasan beribadah dan kebebasan beragama ini hati-hati ini yang beragama Kristen Katolik Nidu Pongudu hati-hati ini memiliki hak yang sama dalam beribadah memiliki hak yang sama itu dijamin oleh konstitusi kita dijamin oleh undang-undang dasar 1945 sampai dianggap konstitusi itu kalah oleh kesempatan itu dia videonya teman-teman ya teman-teman semua sudah bisa melihat bagaimana Oknum tadi bisa menerobos ya dan masuk ke dalam gedung tersebut dan dia berusaha untuk menghentikan ibadah yang sedang berlangsung nah teman-teman saya kurang tahu kenapa mereka selalu takut kalau melihat orang Kristen beribadah apakah mereka takut kalau saudara-saudaranya yang muslim bisa masuk Kristen atau apa yang mereka takutkan terhadap ibadah Kristen itu nah teman-teman kalau misalnya mereka benar-benar kuat imannya ya goncangan apapun atau ibadah apapun yang mereka lihat itu tidak akan pernah goncang imannya kalau memang benar-benar mereka memiliki iman yang kuat tetapi apa yang perlu mereka takutkan dalam ibadah Kristen itu sehingga sering terjadi pembubaran ibadah atau penutupan gereja nah teman-teman mari kita baca satu berita bagaimana kronologisnya bisa terjadi pembubaran ibadah tersebut disini ada saya dapat berita dari detik sumut ya disini ada judul beritanya heboh, dugaan, larangan beribadah di gereja Lampung polisi turun tangan viral di media sosial sejumlah warga dinarasikan melarang umat Kristen beribadah di gereja aksi dugaan persekusi ini terjadi di gereja Kristen ke Mahdau yang berada di jalan Soekarno-Hatta Gang Anggrek Raja Basa Bandar Lampung dalam beberapa video yang diterima detik sumut awalnya terlihat seorang pria yang dikatakan ketua RT setempat memasuki lingkungan gereja dengan cara melompati pagar peristiwa itu disebut terjadi minggu 19 bulan 2 atau bulan Februari kemarin sabar pak ini lagi ibadah pak kata seorang jemaat di dalam video seperti dilihat detik sumut Senin 20 bulan 2 dan tahun 2023 kemudian pria yang mengenakan baju berwarna biru ini memaksa masuk gereja dan menghentikan aktivitas keagamaan dengan cara menaiki mimbar berhenti-berhenti kata pria tersebut melarang aktivitas keagamaan yang tengah berjalan usai menghentikan aktivitas keagamaan pria tersebut keluar bersama warga lainnya di salah satu video lainnya tampak pria tersebut menyerang perekam di luar lingkungan gereja tampak beberapa warga sudah menunggu akhirnya karena takut atas intimidasi ini jemaat gereja pun menghentikan aktivitas keagamaan polisi yang mengetahui insiden itu pun turun tangan di Reskrimum Polda Lampung Kombes Reynold Huta Galung membenarkan video viral itu Reynold mengatakan kasus itu sudah ditangani oleh Polresta Bandar Lampung di Reskrimum akan backup penanganannya sudah ditangani juga di tingkat kota media langsung katanya ketika dikonfirmasi sesaat lalu jadi itu dia teman-teman sudah jelas ya kasusnya sekarang lagi ditangani oleh pihak berwajib dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara baik dan harapan kita tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari jangan sampai ada yang kebablasan dan bahkan tidak tahu etika sehingga mereka menerobos ibadah yang sedang berlangsung jadi harapan kita kepada pemerintahan sentempat itu bisa mengatasi masalah-masalah intoleran yang terjadi demikian yang saya sampaikan teman-teman kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom